Intro Hai guys, kembali lagi di video Alik Jaya Untuk kalian semua yang menonton video ini semoga sehat selalu ya Dan apa yang anda harapkan semoga bisa berjalan lancar ya guys Halo guys, jumpa lagi guys Untuk video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara membuat LED notifikasi di tepian layar Android ya guys Aplikasi yang digunakan yaitu ini guys LG Lighting ada di Play Store ya guys Saya coba buka di Play Store Untuk saja LG LG Lighting Yang ini guys Ini digunakan bisa ada misalnya anda ingin membuat notifikasi misalnya ada telepon masuk dan dia akan muncul LED notifikasinya guys di tepian layar Android Berlawar ini Misalkan anda mengatur untuk notifikasi di Youtube atau Whatsapp seperti itu Saya langsung buka ke aplikasinya guys Saya langsung buka ke aplikasinya guys LG Lighting Ini ada macam-macam dia guys Pilihan Dan ini untuk warnanya bisa multi warna Ini ada yang menggunakan semua warna Ada yang dua warna tiga warna empat warna warna tunggal warna custom custom ini maksudnya kita memilih warna Yang dua warna seperti ini Yang dua warna seperti ini Dan ini warna-warna yang bisa dipilih Yang bisa hijau biru Bisa merah muda Merah biru seperti ini Merah muda putih Ini tiga warna dia guys Ini empat warna Ini warna tunggal Ini warna milik Kita memilih Ini warna milik Kita memilih Saya ingin apa Warnanya hitam Yang enum Yang enum Yang enum Mengenap ini warna tunggalnya satu warna kemudian disini untuk bentuknya, mau yang garis buat kotak seperti ini ini gini, yang X tanda air cikan air nigger log gelang sabit segitiga ini gambar ada bintang gambar tambah copy titik ya guys dan disini saya membeli yang multi warna aja ya guys dan disini bisa tampilannya 25% ada yang tampilan 90% ini linear ini gerakannya bisa dari kiri atas ke kanan bawah dan nilai lain cepatan animasinya bisa di cepat-cepat bisa diperlambat ukuran perbatasannya ini ukuran perbatasannya ini radiusnya radiusnya radius bawah dan ini bisa diatur bisa diatur guys yang di atas ini bisa diatur juga di atasnya mau yang ini aktifkan lubang tampilan ini lubangnya kalau yang ini bentuk disini saya pilih yang ini aja ya guys jika diatur jika diatur shopee 99 super shopping day bagian disini ini tampilkan di notifikasi ini ijenkan dan disini saya memilih untuk dipanggilan masuk dan izinkan dan ini bisa aplikasi lain maksudnya izinkan pula maksudnya untuk aplikasi lain itu biar bisa anda mengatur notifikasi misalnya pengen saat ada notifikasi masuk seperti di whatsapp atau di youtube seperti itu ini tinggal anda mengatur disini misalnya whatsapp ini kayak gitu ya saya bisa testing ya saya akan testing menelepon bukan dia ada notifikasi apa ini ini terima kasih ini ada tampilan seperti itu ya guys notifikasinya baik itu saja sih guys penjelasan dari video saya kali ini bila anda menyukai video ini bisa memberi like, share, komen, share dan menekan tombol loncengnya untuk menerima video baru berikutnya dari saya bye guys